Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa ya. Saya itu jujur ya saudaraku, selama masuk di tahun 2023, saya aja atau saudara bisa merasakan hari-hari ini firman Tuhan di gereja kita itu semakin dalam. Kayak kita itu ngerasa apa ya, kayak dibawa semakin memahami. Semakin ngerti, semakin memahami, semakin bertumbuh. Hari ini saya akan masuk pada bagian yang ketiga saudaraku dari seri firman Tuhan The Way of Blessing. In case ini pertama kali saudara hadir di tempat ini, gereja kita itu setiap bulannya akan ada kayak seri firman Tuhan yang berbeda-beda. Dan bahkan di setiap serinya saudaraku dalam satu tahun, ini seperti kayak kita building up layer gitu. Satu dengan yang lain itu berkesinambungan, jadi gak bisa dipisahkan. In case saudara misalkan harus pergi atau saudara mungkin kemarin tidak mengikuti ya saudara, jangan lewatkan. Karena nanti kalau saudara lewatkan, terus akan dibangun dan saudara akan bingung gitu. Jadi saudara bisa dengarkan di Youtube, saudara bisa ikuti ya. Nanti kalau saudara masuk lebih dalam, saudara akan bisa semakin memahami. Jadi orang Kristen itu akarnya dalam saudara. Rooted gitu. Kita ngerti why we do what we do, apa yang firman Tuhan itu katakan gitu. Dan hari ini saya akan berbicara tentang bagian yang ketiga, the way of blessing saudara. Bagian yang ketiga ini saudara, kalau saudara perhatikan, dari minggu kemarin, ada satu ayat firman yang terus menerus kita bahas saudaraku. Terus menerus pasti akan dibacakan. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan sekali lagi saudara. Sebab rancanganku, masih ingat ayat ini? Bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan kepada saudara dari bahasa Inggrisnya. Karena akan lebih jelas saudaraku. Jadi bukan rancangan ya. Lebih tepatnya itu pikiran. For my thoughts are not your thoughts. Neither are your ways my ways, said the Lord. Pikiran itu, pikiranku kata Tuhan, itu bukan pikiranmu. Demikian juga jalanku. Jalanku itu bukan jalanmu. Ayat ini berlanjut, disana dikatakan, For as the heavens are higher than the earth. Sama seperti langit itu lebih tinggi dari bumi. So are my ways are higher than your ways. And my thoughts are higher than your thoughts. Itu bahasa Inggrisnya ngomong seperti itu saudaraku. Kenapa saya perlu mengingatkan saudara hal ini? Nanti saudara akan menemukan bahwa memang ya jalannya Tuhan sama jalannya kita itu beda saudara. Pikirannya Tuhan sama pikiran kita beda. Seringkali ada orang tanya sama saya, Pastor saya pokoknya pengen tahu jalannya Tuhan. Saya harus tanya dulu gitu. Are you sure? Karena seringkali kita tahu tapi gak tahu pak. Kenapa saya katakan demikian? Nanti waktu berjalan kita gini, loh kok Tuhan jalannya kayak gitu. Kan sudah dikasih tahu saudara aku. Memang jalannya beda. Pikiran Tuhan dengan pikiran kita itu beda. Bukan hanya beda saudara. jalannya Tuhan itu lebih tinggi. Itu sebabnya kadang pernah gak saudara ngalami. Kayak kita tuh bingung. Kok gak bisa ngerti ya? Kok caranya kok gitu ya? Kita berpikirnya harusnya gini loh. Yang penting pokoknya cepat gini gitu dan lain sebagainya. Tapi enggak Tuhan itu lebih interes dengan prosesnya. Kita interesnya dengan hasil. Kalau Tuhan enggak prosesnya buat Tuhan yang penting. Jadi kadangkala buat kita tuh kok gitu sih Tuhan. Jadi kita kayak gak nangkap gitu saudara aku. Itu sebabnya saya mengatakan hari ini saudara. Pahami yang ini dulu. Saya kasih contoh mungkin simple kali ya saudara aku. Simple. Beberapa waktu lalu juga saya sampaikan kepada saudara. Kalau misalkan hari ini saya minta saudara disini semua untuk menggambar bintang. Saya yakin most kebanyakan dari saudara akan gambar segi lima. Betul ya? Kalau hari ini saya minta kepada saudara bukan cuma gambar bintang. Tapi saya bilang Bapak Ibu tolong diwarnain. Maka kebanyakan dari saudara akan color dia warna apa saudara? Kuning saudaraku. Tapi coba saya tanya. Memangnya bintang itu begitu wajahnya saudara? Enggak begitu saudara. Aslinya bintang enggak begitu. Tetapi kenapa kita gambar bintang segi lima? Keterbatasan kita dari bumi. Berusaha untuk melihat bintang yang ada di langit. Kenapa kita gambar segi lima? Karena kayak kita lihatnya tuh kayak pendaran cahayanya saudaraku. Jadi kita gambarnya tuh kayak ya itu seolah-olah kayak pendarannya. Kenapa di color kuning? Ya karena kita ngeliatnya dia bersinar gitu kan. Kita color dia dengan warna kuning gitu. Tapi nanti saudara kalau lihat aslinya bintang mungkin bingung saudara. Kok beda ya? Seterbatas itu loh Pak. Kita itu untuk memahami pikiran Tuhan. Karena memang dia higher than our thought. Sebelum saya membawa saudara lebih dalam. Saya tanya dulu. Are you sure saudara mau belajar jalannya Tuhan? Jangan-jangan nanti setelah belajar saudara. Kok gitu pastor? Sesederhana. Minggu lalu coba saudara. Kemarin yang khutbah disini siapa ya? Ada Pak Yosi, ada Pak Obaja ya. Kemarin yang khutbah disini. Minggu lalu kita sudah belajar salah satu kunci. The way of blessing. Kunci sukses. Yang pertama ada yang masih ingat apa? Pertobatan. Pernah denger motivator ngajar begitu saudara aku? Kamu mau sukses? Bertobat. Ada yang ngajar begitu? Enggak. Tapi kenapa? Karena jalannya. Saya itu semakin mempelajari ini ya. Saya itu amazed saudara aku. Tuhan itu kalau mengerjakan sesuatu. He is aiming for something that is lasting. Dia itu enggak hanya sekedar kayak apa ya. Dia itu aiming sesuatu itu yang jangka panjang saudara. Itu sebabnya kadang sukar bagi kita memahami. Kenapa? Apa urusannya jalan sukses dengan pertobatan? Oh banyak urusannya saudara. Kayaknya since the very beginning. Asal mulanya kemiskinan. Itu dosa. Manusia tidak pernah diciptakan demikian saudara aku. Manusia diciptakan dengan tanah yang baik. Awalnya bu. Sampai manusia jatuh dalam dosa. Tanah pun ikut dikutuk. Kalau kita bisa memahami. Asal muasalnya dari sana. Kita jadi mengerti. Ya betul. Jalan pertama harus bertobat dulu. Kalau saudara baca di dalam dua tawari. Maka saudara akan melihat di sana. Ketika umatku bertobat. Berbalik dari jalannya. Bukan hanya Tuhan akan mengampuni. Alkitab ngomong. Tuhan akan memulihkan negerimu. Bahasa Inggrisnya. Aslinya saudaraku. I will heal. Your land. Tapi kalau saudara belajar tentang ilmu sukses. Tidak akan diajarkan seperti itu. Kita akan belajar. Yes ada banyak orang punya teori di dalam sukses. Saudaraku kerja keras. Yes kita setuju dalam hal itu. Yang setuju katakan amin. Harus saudara. Bukan hanya kerja keras pastor. Bukan hanya work hard. Tapi work smart. Kita pun setuju akan hal itu saudaraku. Tapi there is much more than that. Yang menurut dikatakan amin saudara. Hari ini saudaraku saya akan melanjutkan dari poin minggu-minggu yang lalu. Jadi in case kalau saudara minggu yang lalu gak hadir. Saudara nanti ikutin terlebih dulu di youtube. Supaya saudara gak ketinggalan. Maksudnya pastor apa? Kok pertobatan? Kok ini? Kok itu? Dengarin dulu yang minggu lalu saudaraku. Supaya saudara tidak tertinggal gitu. Kenapa? Karena nanti hari ini saya akan bring deeper lagi. Makanya saya tanya dulu. Are you sure? Saudara beneran mau belajar jalannya Tuhan? Yakin. Karena his way are not yours. His thoughts are not yours. Pastor memangnya bisa manusia itu mempelajari pikiran Tuhan. Bisa gak Bapak Ibu? Hah? Kira-kira bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? Aduh bisa. Caranya gimana pastor? Singgol kiri kanan. Baca Alkitab. Once upon a time saudaraku. Tuhan itu mewahyukan. Dia itu mengilhamkan pikirannya kepada orang-orang itu. Dan mereka menulisnya. That is your Bible. Kalau saudara serius bilang sama saya. Mau mempelajari pikiran Tuhan. Sekali lagi. Singgol kiri kanan. Pak. Alkitabnya dibaca gak? Loh. Beneran loh saudaraku. Kalau in case saudara serius ya. Mau bener-bener memahami. Tapi ajaibnya gini sudah. If you know. He's taught. Ini kata Firman. Setinggi langit dari bumi. Jalanku dari jalanmu. Ketika saudara dibawa mempelajari jalannya Tuhan. Nanti saudara akan heran. Bagaimana Tuhan akan bawa saudara terbang. Orang yang ada di seklima akan mulai berkatakan kepada saudara. Pola pikir saudara berubah. Saya itu menemukan dalam. Ini experience. Experiment ya saudara. Experiment. Bukan sebenarnya bukan percobaan seperti apa. Saya menemukan. Anak-anak yang sudah ngalami Tuhan dalam hidupnya. Akan cenderung lebih dewasa dari anak-anak yang tidak ngalami sentuhan roh. Buktikan perkataan saya saudara. Anak kecil pun. Ketika dia ngalami Tuhan secara pribadi. Berubah. Saya membuktikan itu lewat Samuel Momen saudara. Anak-anak yang kenapa Samuel Momen ada. Asal-masalnya simpel saudara. Saya itu jengkel saudara. Di gereja waktu itu saya masih di Jogja. Temboknya gereja itu jebol terus. Ada aja tiap minggu. Anak-anak yang kalau datang ke gereja. Temboknya itu kan cuma jipsan ya saudaraku. Tendang gitu kan lubang. Jadi setiap minggu ada aja tembok lubang. Ada aja tembok lubang. Saya berpikir. Ini diapain ya. Udah dipanggil orang tuanya. Udah ditegur orang tuanya sendiri. Angkat tangan. Gak bisa iniin anaknya saudara. Dari situlah saudaraku. Terciptalah Samuel Momen. Perjumpaan Samuel pertama kali dengan Tuhan. Gereja kita berusaha untuk membantu anak-anak ini ngalami perjumpaan mereka dengan Tuhan. Dan boleh saya katakan sejak dari hari itu sampai sekarang saudara. Gak ada lagi tembok yang bolong saudaraku. Kalau mau tepuk tangan, tepuk tangannya ya mali muria buat ya saudaraku. Aduh pasar-pasar kayak gini ditepuk tangan nih gitu saudaraku. Tapi sesederhana apa yang ingin saya katakan saudaraku. Ketika mereka ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jiwanya mereka ini dikonten dengan rohnya mereka ya saudaraku. Mereka jadi lebih berhikmat. Banyak kesaksian. Yang tadinya nilai pelajarannya jelek. Jadi lebih pintar. Kenapa? Karena jalannya lebih tinggi daripada saat kita. Ketika dia bukan saat kita. Yakin ini mau belajar jalannya Tuhan? Yakin ini mau lanjut? Karena nanti saya bacain ayatnya ini saudara akan lebih pusing lagi. Kita buka ya. Saya mulai ya. Kita buka. Amsal pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-24. Saya jamin saudara akan pusing. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Saya ulang ya saudara. Ada yang menyebar harta, menabur hartanya tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Pusing enggak saudara? Loh pusing. Sebagian dari saudara sudah ngeliatin saya. Pastor what do you mean? Karena filosofi kita mengajarkan. Hemat. Pangkang. Kaya. Kok bisa saudara nabur tambah kaya? Dari mana hukumnya? Kita nabur itu kan berarti ada yang hilang dari kita dong. Kok bisa dapetnya malah tambah kaya? Enggak ada. Itu bukan filosofi yang kita tahu selama ini. Kenapa sejak dari awal saya katakan tadi saudaraku? Karena kalau saudara mau belajar his way, kadang kalah ya saudara. Harus ditaruh dulu loh our way. Karena beda. Saudara harus buka diri untuk saudara bisa, oh oke. Saya kasih contoh simple. Mau saudara? Kita coba ya. Boleh buka masker saudara dulu? Boleh? Oke. Sebentar aja ya saudara sebentar. Enggak masker ya? Nah kelihatan cantiknya semua. Cakep-cakep keren-kerannya. Lihat kiri kanan. Kasih senyum sama kiri kanan. Coba. Oke. Pakai masker lagi sekarang. Oke ya? Oke. Enak ya enggak pakai masker ya bapak itu? Kita berdoa ya. Segera ya. Basically kalau dari gereja kita mengikuti kok. Kebijakan dari pemerintah saudaraku. Nanti bertahap juga. Saya berharap sudah bisa melihat wajah saudara. Face to face gitu ya saudara tanpa masker. Oke saya balik ya. Saya tanya. Tadi saudara nabur berapa senyuman? Satu kan? Nuainya berapa senyuman? Banyak. Kok bisa? Menabur. Bertambah kaya. Saudara harus tahu hukumnya Tuhan itu beda sama hukumnya manusia. Kok curang? Naburnya satu kok dapetnya banyak. Yang mengerti katakan amin. Saya menemukan dalam kehidupan saya juga saudaraku. Saya itu berjumpa dengan orang-orang yang mereka itu menabur sangat banyak perhatian. Menabur hadiah. Menabur kasih. Dan saya melihat dalam kehidupan mereka tidak pernah kekurangan perhatian. Tidak pernah. Bahkan saya menemukan di hari ulang tahun mereka. Saya itu kadang sampai geleng-geleng. Satu rumah itu bisa full hadiah. Kok bisa? Banyak menabur. Justru bertambah kaya. Hemat. Tapi justru malah kekurangan. Saya ajak lagi ya. Saya ajak lagi ya. Oke. Saya ngerti. Disini ya saudaraku. Jujur, jujur, jujur. Ketika saya ngomong kayak gini. Di benak saudara disini ini ada kayak tarik ulur gak ini? Karena ini sesuatu yang kita ngertinya. Hemat, pangkal, kaya pak. Akhirnya banyak orang gagal paham. Berapa banyak karyawan profesional akhirnya ya di dalam pekerjaannya ya. Mereka berhemat. Hemat-hemat ngasih kontribusi ke perusahaan. Hemat-hemat ngasih pemikiran idea. Hemat-hemat untuk berjuang habis-habisan buat perusahaan. Tapi saya tanya. Yang seperti ini. Justru malah akan jalannya untuk maju susah. Saya kasih contoh lagi. Pengusaha. Bapak, Ibu. Saya tahu ada pengusaha yang pokoknya kalau buat pelanggan ya. Minimin-minimin aja. Yang penting cuannya besar. Pernah ketemu yang begini, Sudara? Banyak. Tapi coba buktikan perkataan saya ya, Sudara. Lakukan aja terus seperti itu. Minimin pokoknya kalau sebisa mungkin ya. Pastikan dikoncengin. Yang penting cuannya banyak. Apa yang terjadi, Sudara? Konsumen itu akan meninggalkan Sudara kok. Sebaliknya, ketika Sudara benar-benar nabur. Cari, kasih pelayanan yang terbaik sama konsumen. Konsumen pengennya apa? Butuhnya apa? Cari kebutuhannya dia itu apa? Bukan hanya sekedar mau cuan. No. Tapi layani yang terbaik. Apur sebanyak mungkin. Apa? Dia butuh apa? Lakukan, Sudara. Nanti Sudara akan justru menemukan. Justru customer ngejar Sudara. Duh, buktikan perkataan saya Sudara kok. Customer justru gak mau. Dikasih yang lebih murah pun. Milih Sudara. Buktikan perkataan saya. Kenapa? Karena memang Firman sudah ngomong. Nabur banyak. Malah justru bertambah. Itu hukum kok Sudara. Kenapa? Perhatikan ini ya Sudaraku. Dalam setiap taburan. Itu ada potensi. Multiplikasi. Hukumnya dimana Pastor? Saya bukain. Yuk kita lihat ya. Kita lihat ya. Nanti saya ajak Sudara itu. Sudara harus bisa nangkep ini dulu. Yang jadi masalah kadang ya Sudaraku. Saya tuh berharap gini. Boleh gak gereja keluarga Allah. Jemaat itu kita belajar sehat. Sepakat? Dua Ibu. Kebenaran harus diajarkan. Yang mengerti katakan Amin. Yang jadi masalah kadangkala selalu akan ada yang memanfaatkan itu dengan tujuan yang gak baik. Akhirnya banyak jemaat terluka. Sedikit-sedikit kalau udah bicara menabur udah langsung hold back. Pikirannya udah negatif dulu. Ini pendetanya mau bawa kemana nih? Kan gitu. Tapi denger ini Sudaraku. Hukum adalah hukum. Di gereja kita dalam hal ini saya mengajarkan. That is the truth. Di dalam sebuah taburan itu ada potensi pelipat gandaan. Saya buktikan ya Sudaraku. Oke. Kita buka. Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-24. Aku berkata kepadamu. Alkitab ngomong gini. Sesungguhnya. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah. Dan mati. Ia tetap satu biji aja. Maksudnya gimana Sudar? Kalau biji gandum nih ya Sudaraku benih ini ya. Enggak ditaburkan. Satu ya tetap satu. Sebakat? Saudara makan habis. That's it. Udah. Tapi ketika satu benih biji tadi itu mati. Artinya apa? Dia ditabur. Dia mati. Ia akan menghasilkan banyak buah. Yang mengerti katakan amin. Dalam Alkitab ada satu kisah Sudaraku. Sudaraku masih ingat Elia ketika berjumpa dengan janda sarfat? Yang gak paham, yang gagal paham dengan konsep ini. Maka akan menganggap Elia itu jahat. Kita buka aja ya. Ayatnya kita lihat ya. Kita lihat ya. Kita buka dalam satu raja-raja pasalnya yang ketujuh ayat sepuluh sampai ayat empat belas. Saya bacakan ya. Boleh bantu saya enggak Bapak Ibu? Boleh ya. Kita bergantian. Ayat sepuluh saya baca. Ayat sebelas Sudara baca. Kita bergantian. Sesudah itu ia bersiap. Lalu pergi ke sarfat. Elia ya Sudaraku. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu. Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu. Katanya. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat sebelas dengan suara keras. Dua, tiga. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya. Cobalah ambil bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab. Waktu diminta ambil air dia ambilin. Waktu diminta ambil roti dia jawab. Demi Tuhan Alamu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Yang dia punya itu Sudaraku. Segenggam tepung dalam tempayan. Sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api. Kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku. Yang dikatakan janda ini sangat betul sekali. Dia tahu itu dengan pasti. Aku akan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya kami akan mati. Itu hukumnya Sudaraku. Benih selama Sudara makan pasti habis. Sudara pernah enggak ngelihat petani yang setiap kali dia menuai dihabisin dimakan? Pernah enggak? Enggak boleh. Petani kalau dia sudah nabur. Dia menuai ada yang dia makan tapi harus ada yang dia tabur. Kenapa? Hanya ketika itu ditabur dia akan membawa multiplikasi Sudar. Elia tahu hal ini. Dia tahu kalau janda ini mengolah segenggam tepung, sedikit minyak dibuli, dia makan habis. Dia akan mati. Benar memang dia akan mati. Tapi lihat apa yang Elia lakukan. Ayat 13 sampai 14 Sudaraku. Elia berkata kepadanya. Ini nanti saya akan jelaskan kepada Sudara. Jangan takut. Saya akan jelaskan nanti Sudaraku. Kenapa Elia berkata seperti ini. Jangan takut. Pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Jadi Elia ngomong, iya benar, udah benar. Kerjakan aja yang tadi kamu mau lakukan. Tapi Elia ngomong gini. Buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lihat. Kenapa Tuhan menciptakan hukum tabur tua. Lihat Sudar. Ayat 14 ini ngomong kayak gini. Sebab. Kalau saudara menemukan kata sebab. Itu artinya ada tujuannya Sudaraku. Kenapa kok disuruh sama Elia begitu. Kita baca ya ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan ala Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Ketika dia ditaburkan. There is a potential dari benih itu Sudaraku. Yang membuat dia berlipat ganda. Dan itu yang memeliharkan janda ini Sudaraku. Sampai hari Tuhan menurunkan hujan. Beberapa waktu yang lalu Sudaraku. Saya itu mendengar satu cerita yang buat saya itu cukup unik Sudaraku. Sekalipun saya dalam kehidupan saya, saya mengalami itu berulang kali Sudaraku. Nanti saya akan ceritakan kepada Sudaraku. Tapi satu kali saya mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang kotbah di gereja kita. Sudaraku masih ingat Pastor Gideon Munte? Masih ya. Sering diundang juga ke gereja kita. Satu kali Sudaraku, Pastor Gideon Munte itu calling Pak Joe gitu. Kita manggilnya itu Bro gitu kan. Bro Sis gitu kan. Bro, boleh enggak saya mau ketemu sama Bro? Sama Sis gitu. Oh boleh. Cuman kita agak heran aja Sudaraku. Karena biasanya kita ketemu itu dalam rangka dia kotbah di sini. Habis itu kita filosip gitu kan. Nah kali ini tuh dia datang. Maksudnya enggak dalam rangka kotbah di gereja kita. Cuman pengen ketemu gitu. Jadi buat saya tuh kayak saya. Kenapa ya kayak gitu. Kenapa mau ketemu gitu kan. Oke saya katakan sama Pak Joe. Ayo it's okay enggak apa-apa udah lama enggak ketemu juga kita filosip. Ngobrol punya ngobrol Sudaraku. Kita makan sama-sama. Terus setelah itu kita ngobrol selesai. Dia minta waktu. Boleh enggak saya ngomong serius sebentar. Dia bilang. Oh boleh boleh enggak apa-apa it's okay. Tiba-tiba Sudaraku. Dia keluarkan satu wadah gitu Sudaraku. Seperti kayak plastik gitu. Dan dia sampaikan kepada saya dan Pak Joe. Bro Sis. Saya digerakkan Tuhan untuk menabur dalam kehidupan bro dan sis. Saya kaget Sudaraku. Karena saya tahu bagaimana keadaan dari Pastor Gideon pada saat itu. Selama kami makan bersama dia menceritakan bahwa dia sedang ada di dalam situasi yang sukar. Ada satu hal yang terjadi di dalam kehidupan dia. Sehingga akhirnya dia mengalami satu masa yang enggak gampang. Dan itu adalah masa yang sukar buat dia. Jadi ketika dia mengatakan itu kepada saya dengan Pak Joe. Saya directly respon saya adalah. Enggak usah. Jangan. Karena saya tahu dia sedang ada di dalam masa yang enggak gampang Sudaraku. Saya dengan sengaja ngomong sama Pak Joe. Jangan bro. It's okay. Jangan. Tapi dia ngomong. Bro dengerin dulu. Nah dia mulai cerita. Dia cerita Sudaraku. Dia justru cerita. Dia ngomong sama kita Sudara. Ini adalah yang terakhir yang saya punya. Saya dengan istri berdoa. Kalau saya habiskan. Maka setelah itu kami tidak punya apa-apa lagi. Kami berdoa dan kami sepakat. Kami mantap. Kami mau menabur di dalam pelayanan bro dan sis. Sudara kalau jadi saya. Lebih enggak enak lagi tuh Sudaraku. Justru ketika dia ngomong seperti itu. Saya lebih lagi ngomong. Jangan. Ambil aja. Maksudnya bro lebih butuh dari kita. Lebih enggak enak dong Pak. Udah diceritain begitu. Kan. Masa kita terima. Saya justru ngomong jangan. Jangan. Udah. Enggak apa-apa. Bro lebih butuh daripada kita. Gitu. Tapi dia bersikuku Sudaraku. Dia ngomong. Bro. Sis. Dengar dulu. Kita paham dan tahu. Kalau benih ini saya habiskan. Maka tidak akan mendatangkan apapun. Saya sepakat dengan istri. Kami mau tabur dalam kehidupan bro dan sis. Itu saya jujur ya Sudaraku. Lucu gitu. Jadi kayak tarik ulur. Tarik ulur Sudaraku. Karena jujur kalau buat saya itu jadi beban Sudaraku. Karena saya tahu kondisinya. Tapi intinya singkat cerita dia bersikras Sudaraku. Akhirnya kami terima. Tapi pada saat itu kami berdoa. Tuhan. Engkau yang mengerjakan sesuatu di dalam kehidupannya. Kalau Tuhan yang berbicara atas kehidupannya. Tuhan yang mengerjakan atas kehidupannya Sudaraku. Saya harus garis bawah ya Sudaraku. Jangan copy paste ya. Jangan copy paste ya. Setiap orang punya cara Tuhan berbeda-beda ya Sudaraku. Singkat cerita Sudaraku. Dia sudah tabur. Dia pulang. Dia berasal dari Medan. Dia pulang. Mereka bersuka cita. Suami istri ini bersuka cita. Mereka istrinya calling saya. Thank you Lucy. Sudah diterima. Saya itu malah jadi enggak enak sekali Sudaraku. Waduh gitu kan. Gimana ya. Lebih nyenenginya lagi. Enggak berapa lama kemudian. Pandemi Sudaraku. Saya itu langsung. Tuhan kan gitu Sudaraku. Ini pandemi. Dia cerita sama saya bahwa that is the last that he has. Sekarang pandemi. Itu benar-benar saya itu datang sama Tuhan. Your way gitu. Saya benar-benar udah kayak di masa pandemi Sudara semua tahu. Gereja berapa lama tutup Sudaraku. Kita harus melakukan hanya bisa secara online. Saya tahu it's not an easy time. Buat mereka Sudaraku. Dalam kondisi enggak pandemi aja udah susah. Ini pandemi Bu. Itu buat saya tuh kayak satu beban tersendiri Sudara pada saat itu. Saya tuh ngomong sama Pak Jotukan. Jangan diterima. Saya udah gitu Sudaraku. Aduh ini sekarang pandemi. Saya bilang gitu. Pak Jotukan ngomong satu hal ya. Yang saya dalam hal ini berajar Sudara. Pak Jotukan ngomong. Apa yang dilakukan seseorang ketika dia berurusan dengan Tuhan. Tuhan campur tangan. Singkat cerita Sudara waktu berjalan. Saya enggak ketemu dia cukup lama karena pandemi. Sampai sekian waktu yang lalu Sudara tahu Pastor Gideon datang ke gereja kita. Kita ngobrol Sudara. Dan saya kaget. Dia bercerita. Kan kita tanya. Saya jujur penasaran Sudara. Saya tanya. Bro. Kemarin gimana itu ceritanya? Kan saya tanya Sudaraku. Terus Bro gimana? Sudara tahu apa yang dia ceritakan Sudara? Dia sambil senyum. Dia ngomong. Bro dan sis enggak usah khawatir. Sejak saya menabur. Tiba-tiba. Apa yang tadinya saya dengar cerita dari bro dan sis terjadi di gereja keluarga Allah. Satu demi satu terjadi di gereja saya. Maksudnya gimana bro? Dia cerita Sudaraku. Semua mujizat-mujizat yang bro dan sis ceritakan Tuhan. Kerjakan atas jemaat di keluarga Allah. Dengan cara yang ajaib. Saya juga enggak tahu gimana caranya. Tuhan kerjakan persis di gereja kami. Bahkan Sudara yang membuat saya merinding Sudara. Sudara tahu kisah kejadian yang terjadi di gereja kita. Justru di masa pandemi itu. Tuhan suruh gereja kita membangun. Mau dari sisi manapun lah. Enggak masuk akal lah itu Sudaraku. Ahli ekonomi manapun lah. Akan menganggap bahwa itu tidak masuk akal. Itu sebabnya saya katakan kepada Sudara. Jangan copy paste. Itu urusan antara kita sama Tuhan. Sudara tahu apa yang terjadi buat dia Sudaraku. Dia yang bercerita kepada saya. Kondisinya benar-benar that is the last thing he has. Dia sudah enggak punya apa-apa lagi. Keadaannya sedang sangat berat sekali Sudaraku. Sudara tahu. Yang terjadi di gereja kita. Gereja kita bangun. Gerejanya juga bangun Sudaraku. Gimana cara Sudara ceritakan itu? You can never. Sudara tidak akan pernah bisa memahami jalannya Tuhan. Bahkan yang saya kaget Sudaraku. Dia juga cerita. Sudah jadi tempatnya. Sama seperti persis yang terjadi di gereja kita. Tuhan kerjakan atas kehidupannya. Justru di selama masa pandemi itu. Dia berkata. Kalau saat itu. Apa yang saya punya terakhir. Saya habiskan. That's it. Tapi ketika Tuhan berbicara. Kami taat. Dia ngomong Sudaraku. Tuhan kerjakan karya. Yang di luar nalar. Nalar pikiran kami. That is what I call the wonder of sewing. Keajaiban dari menabur. Tapi sama-sama menabur. Boleh gak saya mengajak Sudara. Untuk bisa menabur dengan cara yang benar Sudaraku. Sepakat ya. Kalau nabur gak boleh ngawur. Nabur harus benar caranya. Yang pertama. Saya akan bagikan Sudara. Yang pertama. Sadari bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Jujur. Jujur. Boleh gak saya ajak Sudara kita open. Apa yang membuat orang berat untuk nabur? Apa Sudara? Ya karena itu merasa itu milik kita kan. Kalau kita tabur hilang. Itu sebabnya seringkali di area ini Sudara. Sangat sukar. Untuk kita nabur. Sudara cek dalam gereja. Kalau sudah berbicara urusan seperti ini. Tarik-tarikan itu Sudara. Tapi kalau bicara yang lain. Nothing happen. Kenapa? Karena kita merasa. It belongs to us. Saya itu belajar dari satu pribadi ya Sudara. Namanya Raja Daud. Saya gak tahu ya Sudaraku. Semakin saya mempelajari kehidupan Daud ya. Buat saya itu. Dia itu mengerti satu understanding yang amazing gitu. Satu kali Sudaraku. Dia taburkan semua harta kekayaannya. Untuk membangun rumah bagi Tuhan. Yang mana notabene Sudaraku. Dia tidak hidup untuk melihat rumah itu Sudaraku. Daud tuh ngomong sama Tuhan. Tuhan boleh gak? Itu kayak. Saya tuh bisa ngerasain ya. Tuhan tuh waktu pertama denger Daud ngomong gitu. Itu kayak strak kaget gitu Sudaraku. Kebayang gak Sudaraku Tuhan yang He is all knowing. Tuhan itu mahatau loh Sudaraku. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang dia gak tahu. Yet itu menyentuh hatinya Tuhan. Ada satu manusia yang kepingin membangunkan Tuhan sebuah rumah. Coba Sudara bayangkan dari sudut pandangnya Tuhan ya Sudara. Itu tuh kayak kita ngeliat anak kita ya. Mau ngelakuin sesuatu dengan kapasitasnya dia. Dan itu menyentuh orang tua. Tuhan itu tanpa batas loh Sudara. Dia gak bisa konten. Dia itu tidak masuk di dalam rentang waktu dan ruang. How can a human being wants to make a house for him? Begitu tersentuhnya Tuhan Sudara. Daud itu minta sama Tuhan. Kasih aku kesempatan membangun rumah buat engkau Tuhan. Tapi Tuhan ngomong gak bisa. Tanganmu berlumuran darah. Anakmu yang nanti akan membangun rumah itu. Begitu kepinginnya Daud sampai dia tuh memastikan. Nanti anakku kalau gak berpengalaman gimana. Nanti kalau anakku ternyata gak jadi bangun gimana. Dia berikan semua yang dia punya Sudara. Memastikan supaya rumah itu terbangun. Sekalipun dia gak lihat rumah itu. Tapi lepas dari itu semua apa perkataan Daud. Kita lihat ya Sudara. Kita buka yuk. Satu Tawarik 29 ayatnya yang ke-16. Perkataan Daud ini ya Sudara. Buat saya ya. Satu pribadi ini tuh spesial lah Sudara. Daud itu tuh somehow ya dia tuh tau gitu. Hatinya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini. Untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus. Adalah dari tanganmu. Saya tanya Sudara. Itu uangnya siapa? Uangnya Daud. Dia kasih itu. Tapi setelah dia lakukan itu dia bilang itu dari tanganmu sendiri. Punyamulah segala galanya. Manusia gak memahami konsep ini Sudara. Konsep yang manusia pahami adalah yang sedikit yang saya punya. It's mine. Dipegangin Sudara. Tapi justru ketika Sudara lepas itu. What's the big that belongs to him? He gives to you. Dalam taburan. Ada potensi pelipat gandaan. Nanti saya akan lanjutkan. Supaya Sudara gak salah mengerti dan supaya Sudara nangkepnya utuh ya Sudaraku. Yang kedua Sudara. Ketika Sudara menabur. Yang pertama. Pastikan Sudara menyadari. Everything that we have belongs to him. Yang kedua Sudara. Ketika Sudara menabur. Tabur dengan ikhlas tulus. Dan dari hati yang mencintai. Saya itu pernah ditanya satu orang Sudara. Saya ketawa sih Sudara. In case Sudara mungkin pernah menanyakan hal yang sama ya. Orang ini tanya sama saya kayak gini. Pastor. Kalau saya nabur. Bolehkah saya mengharapkan tuayan? Pertanyaan yang logis dong. Pastor. Kalau saya nabur. Boleh gak sih saya mengharapkan tuayan? Saya ketawa Sudaraku. Terus dia tanya lagi sama saya. Pastor. Pastor sendiri sudah berapa kali nabur? Pastor sudah pernah ngitung gak? Pastor naburnya berapa? Saya tuh ketawa Sudara. Saya melihat dia dan saya ketawa Sudara. Saya ngerti Sudara yang dia pikirkan. Dan saya ngomong gini sama dia. In my life. I wish. I wish. Saya berharap tuh saya bisa cerita sama Sudara ya. Tapi jadi kayak gak valid karena sekarang Sudara tuh ngeliat saya sebagai pastor gitu kan. You see me as the pastor gitu. So it's kind of kind of kayak jadi kayak gak valid gitu apa yang saya ceritakan Sudaraku. Saya dibesarkan dari orang tua ya dan saya bersyukur Sudaraku. Mami saya adalah orang yang mengajarkan saya pertama kali untuk menabur Pak. Mami saya adalah role model saya Sudaraku. Sejak dari saya kecil. Saya sudah diajarkan. Jadi Sudara jangan salah. Saya tidak menabur karena saya pendeta Bapak Ibu. Saya tidak menabur karena saya gembala sidang dari gereja ini. It's not like that. Since the very beginning. Kecintaan akan menabur itu sudah ada sejak dari nita itu masih remaja Sudara. Orang tua saya itu menganggap saya itu termasuk orang yang gila kalau urusan menabur Bapak Ibu. Sampai-sampai Sudaraku. Mami saya pernah ngomong kamu itu kapan nabungnya? Apa-apa kamu tabur? Apa-apa kamu tabur? Itu far away ya Sudaraku. Jangan Sudara berpikir saat itu saya sudah jadi pendeta ya. Far away from that. Pernah satu kali Mami saya itu tanya sama saya. Kamu itu kenapa selalu nabur? Padahal Mami saya yang ngasih contoh saya begitu gitu kan. Saya kalau bisa ngomong saat itu, lah kan gitu rasul aku. Tapi Mami saya itu tanya, kamu kenapa sih segitunya? Saya itu hanya bisa jawab Mami saya gini. Mami, Mami tahu bagaimana saya itu orang yang berhutang besar sama Tuhan saya. Tidak peduli seberapapun saya menabur, saya melakukan sesuatu buat Tuhan saya. Tidak akan pernah saya bisa balas kebaikan Tuhan saya. Mami, Mami saya tahu itu Sudaraku. Jadi buat saya Sudaraku ketika saya ditanya satu jemaat ini, saya senyum. Buat saya, saya nabur sejujurnya. Bukan untuk nuai. Kalau tahu saya menuai dari situ, for me it's just the law of God. Kayak gitu. Tapi kalau saya nabur, itu cara saya sebagai manusia dengan keterbatasan saya. Saya pengen balas kebaikannya Tuhan. Dan izinkan saya mengatakan ini Sudaraku, sampai detik hari ini. Tidak peduli seberapa yang saya taburkan, saya tidak pernah bisa outnumber my God. Sampai hari ini saya masih berhutang sangat besar sama Tuhan saya. I can never outnumber him. Tapi saya harus memastikan kepada Sudara, ketika Sudara melakukan, lakukan itu dari hati yang tulus. Kenapa Sudara? Lihat Sudara. Ayat yang ke-17 dari 1 Tawarik 29 ngomong gini. Aku tahu, kata Daud. Nih, lihat Daud itu kenal Tuhannya. Ya Allahku, engkau adalah penguji hati. Ini masalah dengan Tuhan kita Sudara. Sudara pikir Tuhan minta Isa dikorbankan untuk Isa. Karena emang Tuhan mau bunuh Isa. No. Dia itu penguji hati. Dia Tuhan itu yang kepengen. Dia itu pengen nguji. Gak usah jauh-jauh lah, gini lah. Siapa di sini yang gak usah angkat tangan? Siapa di sini yang pacaran? Gitu aja. Pernah gak sih nguji hatinya pasangan Sudara? Pernah Sudara aku? He is like that. Gak susah kok memahami Tuhan kita tuh Sudara aku. Kadang pasangan, ayo sama pasangannya. Udah tahu nih, tapi kan masih kan. Ya kamu mau gak gitu kan? Kamu bisa gak? Tujuannya apa Sudara? Ayo, kalau dijawab enggak kan nangis. Ayo. Tapi kenapa? Si Sudara tuh cuma pengen tahu aja. Pasangan Sudara tuh hatinya gimana? Yang mengerti katakan Amin. Dia penguji hati Sudara. Kadangkala tuh buat dia, ya ampun Sudara aku. Apa sih artinya gitu? Tapi buat Tuhan ketika dia mendapati hati yang bersungguh-sungguh kepada dia. Itu kena buat dia Sudara. Yang ketiga Sudara. Nah ini yang banyak tidak diketahui banyak orang. Taukah Sudara bahwa menabur itu masuk ke disiplin rohani Sudara? Gak banyak orang tahu itu. Yang ketiga itu sebabnya. Kembangkan kapasitasmu menabur. Artinya gimana? Gak bisa nabur itu langsung tuh gak bisa Sudara aku. Sudara mulai dari yang kecil dulu. Baru nanti Sudara bisa dengan yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Sama. Disiplin rohani itu banyak ya Bapak Ibu ya. Salah satunya apa? Doa. Betul? Sepakat ya? Doa disiplin rohani. Maksudnya gimana Pastor? Ya artinya kembangkan kehidupan doamu Sudara aku. Maksudnya gimana Pastor? Gak boleh gini Sudara. Pastor, saya baru bisa doa 10 menit boleh gak? Oh boleh. Saya ambil Sudara. Boleh. Cuma 10 menit boleh Pastor? Boleh. Yang gak boleh. 5 tahun dari sekarang doanya masih 10 menit. Yang mengerti katakan amin? Yang mengerti aminnya yang lebih keras? 10 tahun dari sekarang masih 10 menit. Gak boleh. Kenapa Bu? Lah gak berkembang. Boleh. Sekarang baru bisa 10 menit boleh. Tapi nanti berapa hari dari itu ditingkatkan. 10 jadi 15. 15 jadi 20 Pak. 20 jadi 30. 30 jadi 1 jam. Singgol kiri kanan. Itu baru namanya kita bertumbuh. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Pastor. Saya hanya bisa baca ayat Alkitab. Satu ayat. Loh boleh. Mau ayatnya cuman yang tiga kata juga boleh Sudara. Gak apa-apa. Yang gak boleh. 5 tahun dari sekarang. Bacanya cuman satu. Bahkan satu aja di courting. Di diskon. Udah gak dibaca lagi Sudara. Yang mengerti katakan amin. Amin. Menabur. Itu disiplin rohani. Pastor. Saya menabur ke siapa? Dengar ini Sudara aku. Baik-baik. Tuhan. Take it personally. Kalau sudah bicara soal janda. Yatim piatu. Orang asing. Cari Alkitab. Sudara akan ketemu. Dalam hal yang lain-lain. Tuhan gak begitu. Tapi kalau sudah bicara anak yatim. Orang yang ada dalam keadaan kesulitan. Janda khususnya ya Sudara aku. Diibaratkan dengan bahasanya itu adalah janda. Karena beda ya. Janda ada banyak Sudara aku. Yang dimaksud disini adalah janda yang dalam keadaan kesulitan. Beda ya Sudara aku harus dibedakan. Terhadap yang seperti itu. Sudara baca dalam Alkitab. Tuhan itu take it as his own. Itu tuh kayak apa ya. Gimana ngomongnya ya. Jangan sentuh gitu. Nanti Sudara buka aja. Cari aja. Sudara gampang. Buka konkordan. Cari tulis aja. Yatim piatu. Atau cari janda. Nanti Sudara akan turun semua. Read apa perkataan Tuhan tentang mereka. Dia tuh ngambil itu personally Sudara. Pastor. Jadi kalau saya mau nabur. Nabur apa? Tabur pada orang yang sedang berkesusahan Sudara. Saya pribadi ya Sudara dalam hidup saya. Ada amount tertentu yang saya sisihkan. Baik gereja suruh. Gereja enggak suruh. Saya sisihkan amount itu Sudara. Memang saya tabur Sudara. Mau Sudara tabur. Kemana terserah Sudara. Sudara mungkin kenal ada yayasan untuk yatim piatu. Atau apa. Go ahead. Go ahead. Do it gitu. Atau Sudara mungkin tahu. Atau bahkan ada di antara Sudara. Ya ini. Ini Sudara. Kalau bahkan ada di antara Sudara. Yang memang devoted. Membangun rumah yatim piatu. Kalau Sudara dipanggil Tuhan. Laku ini tuh. Do it. Gereja kita. Coming suit Sudara. Sudara aku. Segera. Nanti. Di tempat. Pusat kegeraan. Apa namanya. Roh kudus yang di kota Solo. Kita akan membangun tempat. Untuk benar-benar. Dari orang-orang yang yatim piatu. Janda itu dibeliharkan disana. Jadi itu nanti akan kita lakukan Sudara aku. Kalau Sudara tergerak untuk itu. Come on. Ayo join. Saya lebih dari happy. Bahkan kalau Sudara sudah ada. Pastor saya ada. Saya punya anak-anak asus saya. Bagus. Kerjakan Sudara aku. Do it. Yang kedua. Nabur ke siapa Bapak Ibu? Saya gak tau ya. Apakah kalau saya ngomong kayak gini. Sudara bisa paham ya. Tabur ke orang tuamu. Oh yes Sudara. Yes. Jangan pernah berpikir. Karena Sudara nabur ke orang tua. Sudara. Sudara bisa atur. Orang tua Sudara. Apa yang mereka sudah lakukan dalam hidup kita. Tidak akan pernah bisa dibayar. Tidak peduli kapanpun. Buat saya ya Sudara aku. Pastor do you do it? Yes I do. Apakah karena diminta? No. Kalau bisa malah jangan diminta. Baru Sudara ngelakuin. Yang mengerti katakan amin. Ada waktu ya Sudara aku. Dimana ketika Sudara masih bayi ya. You cannot do anything. Sekarang ketika orang tua Sudara sudah cannot do anything. Where are you? Where are you? Tabur dalam hidup mereka. Bukan masalah jumlahnya harus besar. Tidak. Tapi tabur dalam hidup mereka. Seberapa yang Tuhan percayakan berkat dalam hidupmu. Sisihkan tabur dalam kehidupan mereka. Yang ketiga Sudara aku. Ini juga banyak orang Kristen tidak paham hukum ini. Gampang buat Sudara nabur sama orang yang di bawah Sudara. Pernahkah Sudara nabur sama orang yang di atas Sudara? Tidak kepikir kan Sudara? I do it every year Sudara. Kalau Sudara perhatikan setahun sekali saya akan pergi ke Nigeria Sudara. Setiap saya pergi ke Nigeria saya akan berdoa sama Tuhan. Pah, saya manggilnya Pah. Pah kasih aku benih. Aku mau nabur. Banyak orang tanya sama saya Peser. Buat apa Peser nabur? Di sana itu sudah besar. Kita tidak ada apa-apanya Sudara ku. Peser nabur mereka tidak butuh. Sudah gede. Oh salah. Mereka tidak butuh? Betul. Saya yang butuh. Hukum Alkitab itu tidak pernah salah Sudara. Di dalam taburan itu ada potensi pelipat gandaan. Sudara harus paham itu. Semakin Sudara pegang Sudara harus tahu itu. Dia tidak bisa berlipat ganda. Taburkan kemana? Saya taburkan. Kenapa saya taburkan ke sana Sudara? Saya tahu. I recognize. I acknowledge the anointing yang reside di sana Sudara. I acknowledge it. Saya menabur. Justru ketika saya menabur. Hal yang sama yang dikisahkan oleh Pastor Gideon. Apa yang terjadi di Nigeria? Terjadi di Indonesia. Terjadi di gereja kita. I acknowledge the anointing Sudara. Yang berikutnya. Tabur kemana? Tabur ke usaha Sudara. Kalau kerja jangan dihabisin semua. Kerja tiap bulan hasil berapa habisin. Bahkan lebih besar pasak daripada tiang. Bukan cuma dihabisin. Apa Sudara ku? Minus gitu. Malah justru hutang. No. Sudara kalau kerja. Tabur Sudara ku. Di tempat kerja Sudara. Loh Sudara harus dibesarkan lagi. Pekerjaan Sudara jangan semuanya diambil. Boleh diambil. Ada yang untuk Sudara makan. Tapi setelah itu taburkan lagi. Supaya terjadi pelipat gandaan. Di bisnis Sudara. Tidak bisa Sudara kerja, 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 kerja. Makan aja semuanya. Habisin aja semuanya. Tidak bisa. Tidak akan berkembang Sudara ku. Yang berikutnya lagi apa? Tabur di dalam pekerjaan Tuhan. Sekali lagi tadi saya katakan kepada Sudara. Saya berharap ya Sudara-sudara bisa paham dan nangkep maksud saya. Gereja ini mengajarkan balance. Keseimbangan. Apa yang kebenaran saya harus ajarkan. Tapi sebaliknya Sudara ku. Saya juga tidak mengajarkan ngawur. Pastor apakah saya harus tabur di pekerjaan Tuhan? Yes. Gereja kita ada yang namanya janji iman. Betul? Kemarin tahun lalu kita mengadakan janji iman dan puji Tuhan. Gedung kita di Jakarta sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Boleh kita kasih tepuk tangan? Setidaknya tahap sekarang ini ya Sudara ku sudah bisa dipakai. Satu demi satu sudah diselesaikan. Next gereja kita. Kita akan membangun Sudara ku. Yang di kota Solo. It will be huge. Nanti Sudara akan menemukan disana ya Sudara ku. Bukan hanya rumah yatim piatu. Kita akan membuat tempat penampungan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita akan membuat Sudara ku bukan hanya itu saja. Holy land experience. Kita akan membuat Sudara ku healing center. Bukan hanya healing secara roh. Healing secara jiwa juga Sudara. Counseling center disana. Akan ada sangat banyak hal yang bisa dikerjakan. And yes. Ayo kita komit Sudara ku. Jadi orang-orang yang komit dengan agenda pekerjaan Tuhan. Ketika Sudara diberkati pakai itu majukan kerajaan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Tabur kemana lagi Sudara ku. Tabur kemana lagi. Maaf Bapak Ibu. Taburan gak selalu uang ya. Boleh gak saya ingatkan yang terakhir ini. Tabur ke anak-anakmu. Yang mengerti katakan amin. Jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Sepakat. Pikirkan masa depan anakmu. Perjuangkan mereka. Mereka anak-anakmu. Bukan hanya nabur secara uang saja Bapak Ibu. Tapi tabur nilai-nilai rohani atas kehidupan mereka. Jangan berhemat. Selagi kau masih diberikan nafas. Tabur sebanyak mungkin atas kehidupan anakmu. Doa saya tahun ini ya Sudaraku. Di tempat ini. Benih yang ada di tangan Sudara. Dilipat gandakan. Berapa banyak dari Sudara yang mau? Berapa banyak yang mau mengangkat di hadapan Tuhan? Tuhan aku mau. Aku mau komit. Menjadikan. Menabur sebagai disiplin rohaniku. Aku mau komit Tuhan. Aku gak mau hanya jadi orang yang hanya bisa spend-spend-spend. Habiskan-habiskan. Aku, aku, diriku. Tidak. Tapi ketika kau bekerja tabur untuk pekerjaanmu. Ketika kau bekerja mulai pikirkan keluargamu. Sisihkan Sudaraku. Buat satu porsi-porsi kotak-kotak tersendiri Sudara. Ini untuk orang yang membutuhkan. Sekian untuk jumlahnya tiap orang bisa berbeda-beda. Tapi pastikan. Ada benih yang ditabur. Semangkat Bapak-Ibu. Jangan dimakan semua. Habis. Tidak akan ada pelipat gandaan. Yang mau boleh bangkit berdua yuk kita katakan. Aku percaya pada ilmanku. Aku melanggar dengan ilmanku. Tetap setia pada perjanjianmu. Jarikanku hamba milikmu. Taukah Sudara itu sebabnya Alkitab itu berkata. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Terakhir saya tutup dengan ini Sudaraku. Ketika kau beri belajar memberi dengan iman. Kenapa Sudara? Taukah Sudara kenapa banyak orang akhirnya. Tidak mau belajar menabur. Dan kehilangan berkat dari hukumnya Tuhan ini. Kenapa Sudara? Orang untuk bisa menabur. Sudara kan enggak tahu apakah dia akan bertumbuh atau tidak. Taburan Sudara kan. Itu yang membuat kita takut. Musuh terbesar iman. Itu fear. Elia pada saat ngomong sama Janda Sarfat. Apa yang dia katakan? Jangan takut. Karena kita sebagai manusia kadang cara pikir kita beda sama Tuhan Sudaraku. Tadi di awal saya sudah katakan. Cara pikir kita kalau kita nabur kita hilang. Kita kasih ke orang tua kita dapat apa? Kita habiskan di pekerjaan kita. Lihat terus kayak kita gimana? Masa kita hidupnya kayak gini terus? Tapi lihat ini Sudaraku. Hukumnya Tuhan itu enggak pernah salah. Bahkan akhirnya manusia kalau enggak hati-hati. Tabrak hutang. Ini saya belum bicara soal yang ini loh Sudaraku. Karena ada sangat banyak nih yang langsung nih. Aduh gitu kan. Tapi konsep hutang itu tidak pernah dari Tuhan Sudaraku. Yang diajarkan di gereja kini. Mau enggak Sudaraku? Ikuti benar-benar yuk. Perjanjian Tuhan itu. The covenant of God. Nanti buktikan. Apakah Tuhan salah atau enggak? Buktikan Sudaraku. Kalau Sudara mengikuti satu demi satu yang diajarkan Tuhan ya Sudara. Benih tabur. Jangan diambil semua. Kenapa? Dari situ berlipat ganda. Jangan ngambil hutang. Lipatkan dari ini. Yang terus ditaburkan benih itu akan terus berlipat kali ganda. Tuhan sudah memberikan satu potensi di dalam itu Sudara. Tapi manusia lebih suka untuk ngambil jangka pendek. Langsung nompatkan ambil hutang. Boleh saya tanya Sudaraku terlepas dari ini. Saya tahu lah ada banyak pro kontra di situ. Tapi boleh saya tanya berapa banyak orang yang Sudara kenal. Yang maju sukses dari hutang. Atau lebih banyak yang hancur. Coba, coba Sudaraku. Saya ajak benar-benar selidiki dalam firman. Apakah ini hanya saya yang mengatakan. Atau coba pelajari. Perjanjiannya Tuhan itu ini begini kayak apa? Tuhan ngomong apa? Dan harus diingat ya Sudaraku. Perjanjian baru, Yesus ngomong. Tidak menganulir perjanjian lama. Saya ulang ya. Tidak bisa Sudara baca perjanjian baru. Terus Sudara bilang, perjanjian lama hilang. Oh bahaya itu Sudaraku. Akan ada banyak ayat-ayat di sana. Sudara gak bisa pakai dong kalau gitu. Kalau gitu hilangin sekalian aja. Baca aja perjanjian baru. Tidak usah baca perjanjian lama. It doesn't work like that. Yesus datang bukan untuk menghilangkan perjanjian lama. Dia datang melengkapi. Menyempurnakan. Hati-hati ya Sudaraku. Karena kalau enggak nanti pengajaran-pengajaran yang beredar. Akan membuat Sudara bingung. Dia menyempurnakan yang sudah ada Pak. Dari perjanjian lama. Itu sebabnya Alkitab Sudara tetap perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lamanya enggak dihapus. Masih ada di situ dia. Kenapa? Yesus menyempurnakan. Yang sungguh-sungguh mau aja Sudaraku. Jangan lihat kiri-kanan. Sudara yang sungguh-sungguh mau. Sudara berkata Tuhan. Aku mau hidup di dalam covenant dengan Engkau. Aku akan ikuti. Bukan pakai pikiranku. Bukan pakai kayak ya cara aku mengerti. Karena memang pikiran Tuhan bukan pikiran kita Sudara. Tapi pelajari jalannya Tuhan. Dan berjalanlah di jalannya Tuhan. Aku percaya pada firman-Mu Aku memangkah dengan imanku Tetap setia. Kau ala yang setia Tuhan. Ajar kami setia sama seperti yang Kau setia Tuhan. Yang terakhir Sudaraku. Jadikan Tuhan. Aku percaya pada firman-Mu Aku memangkah dengan imanku. Tetap setia Tuhan. Tetap setia pada perjanjian-Mu Jadikanku hamba milik-Mu Tetap setia. Tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu Sudaraku. Diberkati Sudaraku. Diberkati Sudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluarga-Mu oleh Tuhan. Amin. Oh yes. Diberkati keluar masuk-Mu Sudaraku. Tangan yang kau angkat tinggi-tinggi diberkati tangan itu. Amin. Sehat tubuh-Mu. Panjang umur-Mu. Amin. Tidak akan pernah kau kekurangan dengan kesaksian tentang betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan-Mu. Kau pulang dengan membawa sukacita. Damai sejahtera Allah Bapak. Cinta kasih putranya. Persekutuhan di dalam rohnya yang kudus sekarang sampai selama-lamanya. Kau yang diberkati katakan dengan suara yang paling keras. Amin.